PEMBICARA 1 Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang wanita sebagai banyakan penghuni neraka tentu juga karena jumlah wanita lebih banyak. Jadi makanya banyak di neraka. Tapi itu pelajaran pentingnya adalah Rasulullah SAW sudah memberikan satu arahan ya. Apa sih titik kritisnya wanita jatuh ke dalam dosa itu? Titik kritisnya adalah mengkufuri nikmat. Kufur nikmat terhadap siapa salah satunya suami? Yaitu dalam kata-kata. Ketika kemudian disebutkan Rasulullah suaminya berbuat baik kepada istrinya sekian waktu ya dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Lalu satu saat suaminya melakukan kesalahan. Kesalahan ini tadi penyakitnya wanita kan membulatkan. Lalu kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya ketika suaminya berbuat salah. Kamu belum pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku. Jadi ini contoh kalimat yang disebutkan Rasulullah. Jadi yang menjadi poin dari peringatan Rasulullah kepada para wanita adalah jangan sampai kehilangan objektifitas. Ketika seorang suami melakukan kesalahan, jangan sampai kita menihilkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu harus diobjektifikasi di situ. Jadi mana dosa yang menjatuhkan perempuan pada kebinasaan? Ini dosa kufur, kufur nikmat kepada apa yang kemudian ada di suaminya. Karena memang kecindukan wanita membulatkan. Nah sayangnya pembulatan keatasnya terlalu jauh ya. Seakan-akan satu kesalahan menghapus semua kebaikan yang pernah dilakukan suaminya. Ini yang diperintah Rasulullah. Kalau tidak begitu ya tidak ada masalah gitu ya. Misalnya kemudian ada seorang wanita yang malah menyalahkan dirinya ketika kemudian terjadi persoalan dalam rumah tangga bahwa suaminya berlaku dolim. Kadang-kadang suami berlaku dolim ada sebabnya juga. Kita perlu analisis kenapa kok bisa begitu. Tentu ini menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai suaminya dolim lagi. Jangan sampai istrinya juga hanya menahan perasaan, menahan perasaan terus, terus, terus. Itu tidak disebut sabar kalau tidak ada ikhtiar untuk memberikan solusi supaya mencegah suami dari kedolimannya dan kemudian membebaskan istri dari kedoliman tersebut. Ini juga tidak boleh hanya kemudian digerutukan di dalam hati. Itu harus dicarikan solusi. Wallah alam suam.